Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana TPA Parit Culum Tanjap Tim terus bergulir di persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda pemeriksaan saksi serta bareng bukti berupa dokumen. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi TPA Parit Culum kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang kali ini, Jaksa menghadirkan 7 orang saksi terkait proyek pembangunan TPA Parit Culum di Tanjil Jambung Timur tersebut. Para saksi yaitu Api Pirmansyah, mantan Ajudan Pribadi Zumi Zola, Gus Nindar, anggota DPRD Provinsi Jambi, Dodi Irawan, mantan KADIS PUPR Provinsi Jambi, Teresia, mantan Direktur PT Nurita Sari, Terodorus, adik dari Teresia, Endi sebagai pelaksana proyek, dan Imanudin alias IIM seorang pengusaha. Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa proyek berawal dari Gus Nindar. Sekitar November 2016, Gus Nindar meminta paket pekerjaan kepada IIM yang dekat dengan Dodi Irawan. Dan pada sekitar Agustus 2017, Gus Nindar ditelepon oleh IIM dan diberi pekerjaan pembangunan TPA di Tanjil Timur dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp460 juta. Gus Nindar mengaku dari proyek tersebut dirinya mendapatkan total fee sebesar Rp130 juta, dari tahap pertama Rp460 juta, dan tahap kedua sebesar Rp2 miliar. Uang tersebut kemudian diberikan kepada Apif Yemansyah sebesar Rp200 juta. Namun uang tersebut sudah ia kembalikan saat kasus diselidiki polisi. Majelis Hakim terpaksa menunda persidangan dikarenakan sudah larut malam, sehingga Apif dan IIM belum bisa mengklarifikasi keterangan Gus Nindar, meski keduanya sudah hadir di ruang sidang. Diketahui akibat dari perbuatan tersangka Raden Rudi Tejajaya Laksana, kasus korupsi dana TPA parit culung Tanjap Tim diduga kerugian negara mencapai Rp777 juta lebih. Terima kasih telah menonton!